Baiklah teman, kembali lagi di channel Manikmaya Kali ini akan saya tunjukkan bagaimana cara membuat jempol kayu Dari material yang sangat sederhana Pertama-tama teman harus menyiapkan satu lem rajawali Kemudian satu bungkus kalsium Kemudian campurkan ke dua bahan tadi Kemudian campurkan lagi dengan sedikit air Nah komposisinya sekitar 1 oz ya 1 oz kalsium itu berbanting dengan setengah bungkus lem rajawali Jadi bila teman membuat adonan yang lebih sedikit Jadi silakan dikira-kira sendiri Nah material yang ketiga Selain kalsium dan lem dan air Saya menambahkan, nah ini yang penting Serbuk kayu Nah serbuk kayu ini sebenarnya pengganti oker ya Jadi bila teman menggunakan tembul kayu Amplasan dari kayu jati belanda Maka akan sangat disarankan mengaplikasikannya ke sebuah kayu jati belanda Setelah adonannya kalis seperti ini Langsung di aplikasikan saja ke lubang-lubang pada kayu Atau yang kubil-kubil pada kayu Nah saran saya tetap dengan menggunakan serbuk kayu yang sama Dengan kayu yang akan ditambal atau ditutup Menggunakan tembul Temans bisa menggunakan cara ini Kepada furnitur temans yang berlubang Contohnya pada kitchen set Atau kursi yang sudah rompal dengan tempul kayu Terima kasih telah menonton! Nah ini contoh ketika saya mengaplikasikannya Di ambalans jati belanda Kemudian kurang lebih seperti ini ya jadinya Nah ini sudah kering dan mulai keras setelah dijemur Lanjut ke pengamplasan Dengan ketiga material yang tadi Itu saya sudah lakukan menggunakannya Sangat empuk dan sangat mudah di amplas Oke mungkin itu saja dari saya Silahkan mencobanya Dan terima kasih sudah menonton!